Intro Tim Futsal Papua yang dipersiapkan menuju pekan olahraga nasional ke 20 tahun 2020 yang akan digelar Oktober mendatang di Papua telah mempersiapkan diri sejak 2 tahun terakhir. Informasi tersebut disampaikan pelatih kepala Tim Futsal Pond Papua Daud Arim kepada para-para TV di lapangan Futsal Polimax 1, Kota Jayapura, Jumat 17 Januari 2020. Menurut Arim, sudah 2 tahun terakhir anak asuhnya telah menjalani berbagai persiapan guna menuju pekan ke 20 yang akan digelar di Provinsi Papua. Perkembangan pemainnya di 2 tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup bagus. Dari 20 pemain yang disiapkan, kini telah diciotkan menjadi 17 pemain. Kemudian dari 17 pemain ini akan diseleksi lagi menjadi 14 pemain. sesuai dengan regulasi yang telah disepakati bersama. Sejak dipersiapkan tahun 2017, Daud melihat ada kemajuan fisik dan skill yang signifikan yang ditunjukkan dari seluruh pemain. Peningkatan grafik Tim Fon Papua karena materi dan program yang diberikan sudah memenuhi kriteria yang diinginkan. Untuk itu, Daud berharap dalam penentuan 14 pemain yang akan dibawa ke Fon 20 mendatang harus dilakukan dengan bijaksana sehingga tidak menimbulkan kekecewaan terhadap para pemain. Perkembangan dalam latihan sudah menjalankan 2 tahun ya. 2 tahun saya lihat anak-anak perkembangannya sudah bagus ya. Dari 20 orang pemain kita sudah kurangi 17 orang. Kemudian kuota yang diberi oleh Kony dan Kusopo kepada kita, nanti sepon adalah 14 orang ya. Sekarang yang ada 17 orang. Nah, dari perkembangan anak-anak yang ada, saya lihat semua anak-anak sudah baik ya. Artinya di dalam kualitas bermainnya, tekniknya bagus semua. Ambilannya nanti kita lihat caput pemain-pemain yang nanti layak untuk dipon 14 orang itu. Nanti kita kurangi 17 orang menjadi 14 orang itu yang nanti kita siapkan atau diaktifkan Gekoni, disiapkan untuk nanti dipon 2020 pada bulan-bulan. Daud menambahkan terkait strategi, taktik dan teknik serta fisik tidak perlu diragukan lagi. Yang diputukan saat ini yaitu harus perbanyak uji coba dengan tim-tim luar Papua sehingga dapat mengetahui apa yang menjadi kekurangan dalam tim futsal PON Papua. Selain itu juga yang harus menjadi perhatian Gekoni Papua yaitu kelengkapan dan peralatan latihan untuk para atlet harus diperhatikan. Pada PON ke-20 tahun 2020 yang akan berlangsung di Papua, Ketua ASPROF Papua Ben Hurto Mimano telah memasang target kepada tim futsal Papua harus membawa pulang medali emas bagi kontingen Papua. Dari Jayapurahan, Spalen mengabarkan.